Intro 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 Saya dapet gambar itu dari WhatsApp Group ya Dari WhatsApp Group itu jam 5 pagi Dari 5 pagi itu kita buka WhatsApp Group Itu udah ada chat dari mamanya Bunga bilang Masih udah ada chat Semua disitu masih bingung bingung Saya juga bangun tidur, mimpi mimpi ya. Kayaknya gak mungkin. Tentang makin dari kamar itu pagi-pagi banget. Jadi hari Senin itu kan habis subuh itu kan bunga sama asraf itu baru-baru lagi. Pasti kan kalau orang dari Amerika ke situ jet lag ya. Tawah itu tidur-tidur baru tidur. Sampai sini subuh itu asraf tuh masih harus meeting, banyak kursan. Sorenya dia masih ngandarin bunga ke idol. Nah terus abis maghrib itu sekitar jam datang dia olahraga. Mungkin dia begini biar capek sekalian. Padahal dia konten sini belum tidur. Belum tidur dan dia ngelakuin olahraga yang berat banget. Pulang ke rumah masih belum kenapa-kenapa. Jam 2 malam bunga pulang dari idol. Itu masih ngobrol. Masih ngobrol. Masih ngobrol. Masih ngobrol. Masih ngobrol. Terus bunga tinggal di kamar mandi. Tinggal di kamar mandi. Tinggal di kamar mandi buat bersih makeup. Pusatnya di foto. Mungkin buat konten atau buang. Begitu. Buang dari kamar mandi gak ada setengah jam. Di pasar nunggungin. Tidur nunggungin. Sampai gini. Masih ngobrol. Bukanku di foto. Tidur. Maksih ngobrol. Bukanku di eve. Tapi tapi dibangunin. Aku kok jadi minyak banget ya. Maksih gitu. Ibu ntar dong nunggungin. Bangun tinggal. Ya udah kaba ini. Jadi bunga tukungan ada yangっちゃra. Bunga histeris, di rumah ada maminya, naik sampai atas. Jadi gini, kalau yang aku dapat dari info dari mamanya Bunga, kan sempat di cek, nah tidak, memang sebenarnya sudah tidak ada di rumah itu. Namanya orang panik, tapi salah, kandang-kandang, kandang-kandang, apa gimana? Maka kandang di blog, cuma dokter dan nama polis yang periksa ini. Jangan panik. Terakhir asraf ke rumah saya itu, waktu itu acara keluarga IDUL, adah tahun kemarin ya. Ya dia benar-benar kita ngobrolin mengenai olahraga dan hidup sehat lah intinya. Dia sampai minta saya bikin kopi. Bro, bikin gua kopi dong. Ya, kopi itu udah jadi kopi itu. Dia nggak mau pakai sugar sama sekali, dia nggak mau pakai sweetener, dia nggak mau pakai kopi itu. Dia jaga kesehatannya sampai seperti itu. Makanya sampai sekarang aja tuh, dia udah nggak ada tuh rasanya kayak, masih nggak percaya. Itu kan keluarga besar pasti ada kumpul ya, setiap beberapa bulan sekali, kayak setiap hidup, tinggal ada hal gitu. Akhir ketemu tuh udah lumayan lama sih sama asraf. Mungkin sekitar bulan September, November tahun kemarin 2019. Dan lumayan sering. Asraf itu saya sering ngobrolin pasti masalahnya ke olahraga, karena dia suka crossfit, saya suka ngegym, jadi suka sharing mengenai olahraga, mengenai kesehatan juga, mengenai makan apa segala macam. Pola daya itu sering sharing. Dengan saya, karena saya kan juga senang olahraga. Di sini yang salah bukan olahraga, bukan crossfit. Not at all. Di sini yang salah itu adalah, kalau menurut saya, orang yang belum tidur, kurang istirahat, terus berolahraga dengan berat. Nah, jadi yang menurut pas olahraga ditanya yang salah. Sehingga itu jadi belum waktu. Mungkin juga kan, S di sini bukan yang masih ABG, yang masih 19-20 tahun. Ya, yang umur sudah 40. Mungkin dari sini juga penyebabnya. Menurut saya sama sekali. Sama sekali salah lah kalau orang bilang, oh gara-gara crossfit nih. Enggak, no. Karena saya juga dulu pernah ada cerita juga gitu. Temen yang hobi nge-gym. Sahabatnya ke saya. Dia nge-gym sore itu. Mulu main berat angkatannya. Terus dia, malam itu dia ke Bandung naik motor. Sampai Bandung dia nongkrong-nongkrong, nongkrong apa segala macam. Pulang subuh lagi naik motor lagi sampai rumah. Gak tidur. Sampai rumah berup. Padahal kondisi sehat. Sama kayak gitu. Jadi, apapun yang berlebihan itu gak bagus. Olahraga sehat. Tapi kalau berlebihan dan timingnya gak pas. Kita gak istirahat. Jadi jadinya malah. Setidak tambahkan. Setidaknya jadi bumerang. Sorry. Kecapean mas. Kecapeannya bukan kecapean yang biasa gitu. Kalau orang tidur kurang 1-2 jam. Tapi aktivitasnya normal. Gak masalah gitu. Kayak cuma kita kerja biasa aja. Cuma kalau diantem crossfit itu kan dia kan bener-bener macu. Macu heart rate sampai ke limitnya gitu loh. Itu biasa kok. Itu banyak. Bukan cuma asraf doang kok. Banyak kok yang suka sama crossfit. Hobi sama copy dan semua baik-baik aja gitu. Karena apa istirahatnya cukup. Itu. Abad dan juga sukses. Menantah rumah tangganya. Kedekatan dia sama bawah juga. Dekat banget. Pokoknya dia bener-bener. Seorang padatang. Sebenernya. Iya bener. Itu. Itu bener banget. Bukan cuma menyenteng anak-anak tim aja. Gak apa-apa. Saya ngomongin gak apa-apa nih ya. Nah. Setahu saya aja. Kita kan setiap lebaran. Video-video itu kan selalu. Buat rumahnya bukan. Nah. Terus kebebaran lagi tuh. Mereka asraf doang selalu dibagi sekat. Itu selalu. Setelah selalu. Setelah selalu. Asraf itu. Yang paling dia ingat ya. Asraf itu. Kita ini kan. Sebuah-sebuahan semua ini kan rusuh. Orangnya. Gitu ya. Apalagi kalau misalnya untuk keluarga tuh. Mau nyari spot buat foto aja. Rusuhnya setengah mati. Karena. Kita banyak. Bisa sampai 50 orang. Dan diantara semua kita yang rusuh. Dia bisa tetep. Tetep calm. Oke sini. Gue ngatur. Lihat. Gini. Lihat. Pokoknya. Dimanapun dia tuh. Bisa selalukan si aura positif. Gitu. Itu aset banget. Karismanya tuh luar biasa deh. Kalau menurut gue. Sebenernya. Humorist. Tapi bukan. Bukan yang. Bukan yang. Belebay gila. Gitu juga. No no no. Dia humorist. Tapi dia. Dia cool. Gitu. Gue yang cowok aja bilang dia cool. Serius. Ada banyak kok. Kalau ayah sambung gitu. Tapi. Keluarga semuanya. Siap untuk ini ya. Bantu bunga. Dalam. Salah apapun gitu. Untuk kepentingan si. Selalu kok. Kita. Kita. Keluarga memang. 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 Selalu. Setempe kok. Ada apapun. Kan cuman ke bunga aja. Ke saudara-saudara yang lain. Juga semua. Apapun yang bisa. Oke. Cukup teman. Ya. Saya belum nanya. Sampai. Sampai kapan. Mungkin sampai tahilannya. Selesai. Tapi dari. Kemarin itu. Keluarganya memang. Sampai. Hari tahilan kemarin. Masih. Sampai. Selalu kok. Kita. Keluarga memang. 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 Selalu. Setempe kok. Ada apapun. Bukan cuman ke bunga aja. ke saudara-saudara yang lain. Semua. Seperti apapun yang bisa ganti kita. Asal bunga kan. Sebabnya banyak banget. Yang. Yang. Ada banyak loh. Kalau ayah sama gitu. Belum. Belum kita pikirin. Mungkin. Mungkin. Nanti minggu depan. Setelah tahilan marriage. Pasti. Pasti. Keluarga juga udah. udah pikir di depannya kita harus gimana apa yang kita harus lakukan supaya mereka bisa stay strong